PLT Gubernur Jambi menjadi irup dalam upacara pengibaran duplikat bendera pusat kamera putih. Farore mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan terus belajar. PLT Gubernur Jambi menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Jumat pagi. Upacara diikuti para veteran, kepala UPD, unsur Vorkobimda, dan ribuan ASN serta pelajar. Pelaksanaan upacara berlangsung hikmat dan berjalan dengan sukses. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, didaulat membacakan detik-detik proklamasi. Dalam amanatnya, PLT Gubernur Jambi, Farore Umar, mengatakan untuk mengisi kemerdekaan tidak harus berjuang di medan perang, namun bisa melalui pendidikan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Farore berharap pemuda-pemudi di Jambi khususnya bisa meneruskan perjuangan para pejuang terdahulu dengan banyak belajar, karena pendidikan merupakan modal utama dalam membangun bangsa. Selain itu, di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, Farore juga berharap negara kesatuan Republik Indonesia tetap aman dan tentram khususnya Provinsi Jambi. Farore menyatakan komitmen untuk menyelesaikan visi-misi Provinsi Jambi yakni Jambi Tuntas 2021, tertib, unggul, nyaman, tangguh, adil, dan sejahtera tahun 2021. Nah, oleh karena itu, pemuda-pemudi harapan bangsa. Dan kita melihat sekarang ini di Indonesia, bahkan juga di Provinsi Jambi, kalau dulu memang banyak anak-anak yang tidak mau sekolah, dalam arti kata SD pun tidak tamat. Dulu, mungkin tahun-tahun 70 ke bawah. Tapi kalau sekarang, Alhamdulillah, semuanya menginginkan paling tidak menjadi S1 atau sarjana. Nah, inilah. Maka oleh karena itu, Alhamdulillah juga, kita oleh negara kesatuan Republik Indonesia juga, Presiden kita, sudah menyatakan bahwa kita harus pendidikan. dan yang kedua, kesehatan. Maka oleh karena itu, kita bahas, pendidikan ini adalah kita belajar-belajar dan belajar, membaca buku-buku yang bermanfaat.